Intro Warga protes dengan kemacetan panjang di sepanjang jembatan Suramadu. Kemacetan panjang disebabkan adanya penyekatan dan pemeriksaan swab antigen bagi warga yang akan menuju Madura. Intro Lelah dengan kemacetan panjang membuat warga yang akan menuju pulau Madura dan sebaliknya meluapkan kekesalannya kepada petugas. Kemacetan disebabkan adanya penyekatan di jembatan Suramadu menyusul meledaknya kasus positif COVID-19 di bangkalan Madura. Sementara warga lainnya berinisiatif memberikan informasi agar warga yang akan menuju Madura sebaiknya putar balik karena ada penyekatan. Dimana Pak? Kami saya. Madura gak boleh ke Surabaya soalnya bangkalan COVID katanya. Iya. Sementara itu wali kota Surabaya Eri Cahyari mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan membuat rumah sakit lapangan darurat pada titik penyekatan sebelum jembatan Suramadu. Akhirnya insya Allah hari ini juga kompetan provinsi akan membuat rumah sakit lapangan yang di sebelum Suramadu. Jadi nanti penyekatannya ada di sana yang positif langsung masuk. Sehingga sebenarnya pencegahan COVID ini yang kelihatan. Penyekatan diakses jembatan Suramadu dan swab tes sengaja digelar menyusul tingginya kasus COVID-19 hingga menyebabkan tiga kecamatan di bangkalan Madura diisolasi. Sementara itu sempat viral juga di media sosial video ratusan pengendara motor yang menjebol pagar pembatas jembatan Suramadu. Diduga pengendara motor nekat menjebol pagar agar bisa lolos dari tes swab COVID-19 yang digelar Pemkot Surabaya di pos penyekatan Suramadu. Tim Liputan, Anjus laporkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 di sana. Salah satunya dengan mengevakuasi warga yang positif COVID-19 untuk diisolasi di Asrama Haji, Donohudan, Boyolali sebagai tempat isolasi terpusat. Sebanyak 124 pasien tanpa gejala COVID-19 dari Kudus Senin malam tiba di Asrama Haji, Donohudan, Boyolali, Jawa Tegah. Ratusan pasien gelombang kedua tersebut diangkut dengan 7 bus milik Polda, Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah ada 216 pasien OTG dari Kudus yang jalani isolasi di Asrama Haji, Donohudan. Rencananya Asrama Haji, Donohudan akan jadi tempat isolasi lebih dari seribu pasien COVID-19 asal Kudus. Dan mereka akan dikirim bertahap. Berserta tak mampu membayar uang sewa ambulan senilai 800 ribu keluarga kurang mampu di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terpaksa membawa jenazah anggota keluarganya dengan kendaraan pengangkut sayur. Pihak keluarga tidak menyalahkan pihak manapun atas peristiwa itu. Nasib malang dialami keluarga asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bagaimana tidak jenazah sumo terpaksa dibawa dengan kendaraan pengangkut sayur karena tidak mampu membayar biaya sewa ambulans. Warga desa Taman Sari ini akhirnya meninggalkan rumah sakit Wonolangan ke rumah duka dengan kendaraan roda tiga. Pihak keluarga tak mempunyai biaya sewa ambulans karena asuransi BPJS Kesehatan tidak mengganti biaya kendaraan pengangkut jenazah yang senilai 800 ribu rupiah. Kepolisian memediasi pihak keluarga dan rumah sakit. Pihak keluarga tidak akan menyalahkan pihak manapun atas kejadian yang terjadi pada 4 Juni lalu. Untuk meringankan beban tahlil, kepolisian memberikan bantuan beras. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews melaporkan.